Kita akan memantau bagaimana pemudik motor yang melintas di kawasan Kalimalang, ada rekan Rizka Ayu yang berada di sana. Rizka, apakah pemudik motor ini sudah pada puncaknya hari ini? Ya, selamat sore Zila dan juga pemirsa di rumah. Kondisi terkini harus selalu lintas di sepanjang jalan raya Kalimalang terpantau ramai lancar. Kondisi ini jauh lebih lenggang jika dibandingkan dengan terjadinya lonjakan kendaraan roda 2 tadi malam yang meningkat sebanyak 30%. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas yang berjaga di sini, dapat diinformasikan bahwa nanti malam diprediksi akan terjadi lonjakan kendaraan roda 2 yang memang rata-rata dari mereka memilih untuk mudik lebaran menggunakan kendaraan roda 2 pada malam hari guna menghindari panasnya sinar matahari. Zila dan juga pemirsa, dari tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Lampu Merah Bekasi, Zaiber Park Mall, memang biasanya terjadi kemacetan di saat puncak arus mudik. Dan memang diprediksi nanti malam, wilayah ini akan menjadi titik paling macet di sepanjang jalan raya Kalimalang. Dan untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi, petugas yang berjaga, baik dari pihak kepolisian, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan juga Satpol PP akan melakukan rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan, yakni nantinya pengendara yang datang dari arah Jakarta melintasi jalan Kiai Haji Nur Ali akan langsung dibuka menuju jalan MH Sibuan. Diharapkan nantinya rekayasa lalu lintas ini akan mengurai kemacetan yang terjadi. Baik, terima kasih Rizka. Ayo atas laporan Anda langsung dari Kalimalang.